Blyde menghadirkan kembalinya vampir pemburu setengah manusia, setengah vampir yang legendaris Eric Brooks, yang dikenal sebagai Blyde diperankan oleh Maharshala Ali. Setelah peristiwa yang terjadi dalam film-film sebelumnya, mulai dikembali ke dunia yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk supernatural, terutama vampir yang mengintai kegelapan. Cerita dimulai ketika Blyde menemukan bahwa ada kelompok vampir yang berencana untuk mengambil alih dunia manusia dengan menciptakan pasukan vampir superkuat. Kewatan mereka terletak pada senjata baru yang dapat melawan kelemahan tradisional vampir. Dan Blyde menyadari bahwa dia adalah satu-satunya harapan manusia untuk menghentikan ancaman ini dalam perburuannya yang berbahaya. Blyde bertemu dengan seorang ilmuwan muda yang berlihat. Doktor, Rachel Brooks diperankan oleh Jessica Chastain. yang tanpa sengaja menemukan rahasia kekuatan baru vampir bersama-sama. Blyde dan Rachel membentuk aliansi yang tidak biasa untuk melawan kekuatan jahat vampir. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa plot vampir jauh lebih rumik dan melibatkan kekuatan gelap dari masa lalu yang tersebut. Dalam upaya mereka untuk menghentikan vampir dan menyelamatkan umat manusia, Blyde dan Rachel harus menghadapi tantangan yang tak terduga, seperti pengkhianatan dalam aliansi mereka dan rahasia kelam yang menghantui Blyde sejak awam, pada saat yang sama. Blyde harus berurusan dengan konflik batinnya sendiri, mencari jawaban tentang asal-usulnya yang misterius, dan tugasnya sebagai pemburu vampir. Film ini menggabungkan elemen-elemen aksi yang mendebarkan dengan dunia gelap dan gotik yang merupakan kiri khas cerita Blyde. Adegan pertarungan yang epic, diimbangi dengan efek khusus yang mengesankan, membuat penonton terpaku di kursi mereka. Maharshala Ali, dengan penampilannya yang penuh kekar dan karisma, membawa kehidupan baru pada karakter Blyde, memberikan sentuhan yang segar sambil menghormati warisan yang telah diciptakan oleh Wesley Sipes. Selain itu, film ini juga mengeksplorasi tema-tema mendalam seperti identitas, keberanian, dan keperbanan, dengan perpaduan yang seimbang antara elemen aksi, misteri, dan deposi. Blyde tidak hanya menjadi film superhero yang menghibur, tetapi juga memberikan kendalaman pada karakter utamanya. Pertarungan terakhir antara Blyde dan vampir pemimpinnya, yang memiliki kekuatan tak tertunggu, menjadi puncak film ini. Kehadiran vampir yang mematikan dan atmosfer gelap membawa pengalaman sinematik yang intens, meninggalkan penonton dengan ketegangan yang memuncat. Dengan akhir yang mengejutkan dan membuka pintu untuk cerita lanjutan, Blyde tidak hanya memuaskan penggemar lama karakter ini, tetapi juga membuka pintu untuk penggemar baru yang ingin menjelajahi dunia supernatural dan petualangan yang luar biasa. dan petualangan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.